Intro Dalam rangka untuk menekan terjadinya kecelakaan berulintas, Satlantas Polres Barut berikan edukasi 5M lalu lintas dan prokes. Satlantas Polres Barut sambangi sejumlah sekolah yang ada di Kebupaten Barito Utara, yang diantaranya Madrasah Alia Negeri Man Muara Teweh, selasa 28 September 2021. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah dalam rangka sosialisasi 5M berulintas dan 5M protokol kesehatan, yang mana kegiatan ini merupakan bagian dari Giat Patu Telabang 2021 Satlantas Polres Barut. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, Satlantas Polres Barut sambangi Man Muara Teweh. Atas nama Kasat Lantas Kanit Kamsel, Ibda Krisnopi Handayani, STRK, mengatakan sosialisasi mengenai 5M dalam berulintas dijelaskan pada murid kelas 10 agar memahami dan mengerti dengan baik 5M dalam berulintas. Sopan berulintas tertib dan disiplin agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Berkaitan dengan sosialisasi 5M, dalam berulintas dijelaskan Kanit Dekyakse Ibda Krisnopi, yaitu pertama menggunakan helm SNI, membawa surat-surat kelengkepan kendaraan bermotor SIM dan STNK, menjaga jarak aman, menggunakan kenalpot standar, dan mematuhi rambu-rambu serta aturan berulintas. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa saat ini Barito Utara masih berada di PPKM Level 3, maka dianjurkan kepada siswa agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan 5M seperti tetap mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas, selalu memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Dalam kesempatan tersebut, sebelum kegiatan berakhir, Satlantas Polres Barut Utara juga adakan tanya-jawab dan bagikan hadiah ke sejumlah siswa yang mampu menjawab. Dirinya juga berharap agar siswa-siswi dapat mematuhi aturan lalu lintas dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Saya atas nama Kasat Lantas Polres Barut Utara, Ibtu Wilda Niarkondo Wangko, STK SIK, dan disini saya selakukan unit kamsel Satlantas Polres Barut Utara, Ibda Kristofi Handiani, STRK. Disini saya bersama anggota saya unit kamsel melaksanakan sosialisasi ke Man Barut Utara untuk menjelaskan tentang tertib berlalu lintas dan COVID-19. Disini saya mensosialisasikannya dalam rangka operasi patuh telabang 2021 yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 20 September sampai dengan 3 Oktober 2021. Harapannya disini saya bersama anggota Satlantas Polres Barut Utara agar mulai sejak dini anak di bawah umur agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mematuhi tata tertib lalu lintas yang ada. Serta mematuhi protokol COVID-19 karena di era masa pandemi. Stop celakaan, stop pelanggaran. Kualis Ghost to School, yes. Dari Barut Utara, Anang Pauji, Sampit TV, mengabarkan. Terima kasih.